Selamat pagi semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kami hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperlakukan diri saya terlebih dahulu. Saya Natalia, Digital Marketing dari PT. Netmark Indonesia, sekaligus moderator untuk webinar kita hari ini. Webinar kita hari ini yang berjudul IOT, Implementasi OII dan FIMS dalam Industry 4.0 untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi ini akan dibawakan oleh speaker kami, yaitu Pak Hanggar. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa rules dari jalannya webinar hari ini. Untuk para hadirin, dimohon agar nama yang digunakan pada webinar ini sesuai atau sama dengan yang ada di form registrasi. Kemudian, sesi Q&A yang akan berlangsung pada webinar kami hari ini akan berjalan selama 15 menit. Jadi, untuk para hadirin yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya langsung di kolom Q&A yang tersedia, yang nantinya pertanyaan tersebut akan dibacakan dan dijawab langsung oleh pembawa materi. Kemudian, yang terakhir adalah, setelah sesi webinar ini selesai, para hadirin wajib untuk mengisi survei yang akan muncul atau pop-up secara otomatis sesaat setelah meninggalkan platform Zoom ini. Baik, selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapa itu PT Repas Indonesia. PT Repas Indonesia merupakan bagian dari SOMGD Group yang di mana di dalamnya adalah parent company kami yaitu Informasi Neta Markindo, dan di bawahnya adalah kami yaitu PT Repas Indonesia dan beberapa sister company kami yang terdiri dari PT Neo Essential Technology, PT Prima Cyber Solusi, dan PT Infinity System Indonesia. PT Repas Indonesia sendiri sudah berdiri sejak tahun 1998 dan bergerak sebagai perusahaan IT Solusi Provider selama 23 tahun. Berikut adalah milestone atau perjalanan PT Repas Indonesia dimulai dari tahun 1998, yang di mana dari tahun 1998 ini sampai dengan tahun 2017, kami hanya memprovide IT infrastructure saja, kemudian pada tahun 2018, kami merambah karena cyber security dan juga eye-craver. berikutnya adalah core value yang dimiliki oleh PT Repas Indonesia yang terdiri dari nimble, excellence, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Selanjutnya adalah detail mengenai lokasi PT Repas Indonesia, yaitu headquarter kami yang berada di Jakarta, branch office kami yang berada di Cikarang, Sidoarjo, dan juga Pasuruan, dan support office kami yang berada di Bali. Netmark sendiri sudah tersebar juga di beberapa negara di Asia, yaitu di Jepang, di Filipina, Thailand, Singapura, Shanghai, dan juga Vietnam. Berikutnya adalah service yang ditawarkan oleh PT Repas Indonesia, yang terdiri dari consultation, procurement, implementation, dan juga maintenance. selanjutnya adalah solution yang ditawarkan oleh PT Repas Indonesia, yang terdiri dari IT infrastructure, yang didalamnya terbagi lagi menjadi network infra, server and storage, collaboration, virtualization and backup, security, dan juga data integration. kemudian yang kedua adalah iCraver, yang merupakan solution package yang ditawarkan oleh kami, yang terdiri dari IOT, cloud, RPA, artificial intelligence, virtual assistant atau chatbot, e-learning atau learning management system, dan juga reality. kemudian yang ketiga adalah cyber security, yang terdiri dari security monitoring, ICS atau SCADA security, web security, mobile app security, endpoint security, cyber intelligence, pentest, dan juga training. Dan yang terakhir adalah maintenance support, yang terdiri dari preventive and collective maintenance, maintenance report and review, dan juga managed service. Yang diikut adalah certification yang telah dimiliki oleh tim kami, yang di mana ini merupakan bukti bahwa tim dari PT Remax Indonesia itu sendiri merupakan tim yang berkompeten, dan memiliki keahlian di dalam bidang IT solution. PT Remax Indonesia sendiri juga sudah mendapatkan ISO 9001 untuk manajemen mutu, dan juga ISO 27001 untuk keamanan informasi. Baik, berikut adalah detail konteks informasi yang kami. Para hadirin sekalian dapat menghomi kami secara langsung melalui WhatsApp atau melalui email kami yaitu di marketing.netmax.co.id. Kemudian, para hadirin juga dapat men-scan QR Code yang tersedia di layar kalian sekarang ini untuk mengetahui detail konteks informasi yang lebih lanjut. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita ada video sambutan dari Cindy. Beliau merupakan account eksekutif dari PT Neo Essential Technology yang merupakan sister company dari PT Remax Indonesia. Pada era industri 4.0 sekarang ini, memberikan suatu produk ataupun jasa yang terbaik untuk klien tidaklah cukup. Tingkat produktivitas dan juga tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam memberikan suatu produk ataupun jasa juga perlu diperhatikan. Lantas, bagaimana caranya agar suatu perusahaan dapat meningkatkan tingkat produktivitas dan juga efisiensi ketika menciptakan sebuah produk. Industrial Internet of Things atau IIoT adalah suatu solusi yang tepat bagi sebuah perusahaan yang ingin meningkatkan dua aspek tersebut. Overall Equipment Effectiveness atau OEE dan juga Factory Energy Management Solution atau FEMS merupakan dua solusi terbaik dari IIoT yang dapat membantu sebuah perusahaan untuk menganalisis performa kerja dari suatu mesin dan meningkatkan daya kerjanya. Sehingga, kualitas dari produk yang dihasilkan tetap dalam kondisi yang baik dan sekaligus membantu untuk penggunaan energi yang lebih efisien. Nah, dalam webinar ini, kami akan membahas seluruhnya mengenai IIoT dan bagaimana caranya IoT dapat membantu Anda dan juga perusahaan Anda untuk meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi. Simak terus webinar kami hari ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menyimak penjelasan mengenai kampanye perhoal kami dan juga video sambutan dari sini. Selanjutnya, mari kita sambut pembicaraan kita hari ini yaitu Pak Hanggar. Untuk Pak Hanggar, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya dari tim Nekmat dan juga introduction-nya ya. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Hanggar. Jadi, pada hari ini saya akan share dan juga discuss mungkin dengan semua attendees-nya ya terkait dengan beberapa solusi yang akan kita offer untuk dimana sekarang kita tahu bahwa trend industri 4.0 sudah mulai banyak diimplementasikan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Oke, salah satunya apa sih yang sebenarnya starting dari mana yang kita bisa implementasikan. Hari ini saya akan membahas beberapa solusi yang mungkin kita bisa sama-sama untuk menggali potensi di perusahaan Bapak-Bapak sekalian atau Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait dengan I-Factory OII atau Overall Equipment Effectiveness. Kemudian ada juga terkait dengan Andon. Mungkin ini cukup familiar juga ya di perusahaan-perusahaan yang sekarang. Kalaupun belum pernah implementasi OII, pastinya sekarang sudah banyak yang implementasi terkait dengan Andon System. Tetapi mungkin Andon ini berbeda-beda kondisinya tergantung dari perusahaan masing-masing. Kemudian ada juga I-Factory IHS atau kita sebut juga FVMS atau Factory Energy Management System. Dan yang terakhir terkait dengan Vibration Monitoring. Oke, yang pertama kita buka dulu dari I-Factory atau OII. Kenapa sih semuanya kita judulkan di I-Factory? Oke, jadi di I-Factory ini salah satu kemudian yang kita bisa dapatkan adalah accelerating antara OT dan IT. Di kemajuan teknologi yang sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa mau nggak mau semua sistem harus sudah terintegrasi. Jadi semua sistem harus sudah masuk ke database, semua sistem sudah harus masuk terintegrasi di satu server. Jadi kita tidak lagi menggunakan paper atau menggunakan report by manually. adanya I-Factory di sini membantu ekslerasi untuk itu antara layar OT atau operasional teknologi. Ini banyak dipakai oleh orang tim yang ada di bagian lapangan. Biasanya yang berusaha dengan produksi, kemudian ada yang berusaha dengan tim maintenance, ada PLC, ada controller, ada sensor, atau yang lainnya. Bagaimana sekarang data itu bisa masuk ke semua di tim IT atau informasi teknologi. Karena biasanya terjadinya lag itu di sini atau di jembatan di sini. Sehingga dengan harapannya dengan solusi dari kita ini, itu bisa meng-cover di situ. Dengan kemudian yang pertama, easy configuration. Yang kedua adalah OT dan IT collaboration, dan juga troubleshooting tools for effective implementation. Kemudian apa sih keuntungan selanjutnya ketika kita membawa ini, yaitu banyaknya domain application. Artinya yang pertama, low-code dashboard plugin. Jadi kita harapkan memang di sebuah implementasi sekarang itu tidak akan menyulitkan bagi SI partner maupun end user ketika ingin melakukan maintenance. sehingga kita tidak saling terikat harus nih kerusakan sekarang, sementara kerusakannya ini sekarang nih, tapi kita baru dapat service besoknya lagi. Tapi dengan kemudahan ini user bisa melakukan servisnya sendiri, ataupun tim SI partner juga lebih mudah untuk implementation. Kemudian yang terakhir adalah inserting sustainability dan scalability. Jadi maintenance software, update software di kita itu akan selalu terup to date. Sehingga ketika ada fitur terbaru akan selalu kita update. Dan kita ada namanya partner ekosistem, di mana ekosistem ini itu kita buat. Misalkan di perusahaan itu ada ERP, ada MIS, ada lagi software-software yang lain yang harus diintegrasikan. Di situ kita memprovide juga partner ekosistem. Kita ada partner-partner yang bisa kita bersama untuk integrasikan software itu sampai ke software kita atau OII atau FMS itu sampai ke end user yang diharapkan. Misalkan integrasi dengan terpartis software yang dimiliki oleh end user. Kemudian kita juga support untuk training dan program support. Ini salah satu contoh iVertory Dash-nya. Jadi gambarannya seperti ini bahwa kita sudah menghilangkan namanya coding, full code itu sudah kita hilangkan di sini, sehingga kita hanya melakukan basic setting dan juga melakukan seperti configuration hanya dari platform ini saja. Sebenarnya kalau kita taip lagi, ini mungkin sudah ada yang sudah tahu atau sudah umum ya di bahasan di faktori atau di produksi bawah. OII itu kita ambil dari tiga parameter, tiga aspek. Yang pertama, availability. Yang kedua, performance. Dan yang terakhir adalah quality. Tetapi kita kembalakan lagi ke perusahaan. Perusahaan. Apakah perusahaan harus mencapai tiga aspek ini atau terkadang hanya dua aspek. Misal kita hanya dapat di availability dan performance. It's okay. Tidak ada masalah walaupun hanya sampai di dua aspek. Karena quality-nya misalkan harus by human di sini. Kita tidak bisa tarik otomatis seperti itu. Affability sendiri kita ambil dari pastinya real runtime dan juga dibagi dengan plan runtime. Jadi kita sudah schedulekan produksi kita itu berjalan 8 jam atau 9 jam dengan dikurangi waktu istirahat 1 jam. Itu ketemu plan runtime. Kemudian real runtime. Runtem-nya itu ternyata selama 8 jam mesin mengalami off 1 jam atau 30 menit. Di situ kita dapat nilai real runtime sehingga kita dapat availability dari mesin tersebut. Kemudian terkait dengan performance. Performance ini terkait dengan real runtime dan juga total output yang dihasilkan. Jadi terkadang mesin itu kita output-nya misal kita target 100, output-nya 80. Kualiti sendiri adalah dari output itu setelah di 80 misalkan. Kemudian setelah disorted dengan kualiti dengan tinggalnya hanya 70 atau reject-nya 10 piece. Baru kita dapat nilai OE-nya. Ini saya akan deskripsikan beberapa plan factory of the future. Pertama adalah terkait dengan plan SMB. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan. Misalkan saya contohkan perusahaan yang benar-benar plan SMB-nya masih single process, kemudian belum dilakukan monitoring. Dengan hardware yang sama, artinya kita tidak merubah hardware di situ, kita tidak merubah sensor di situ, kita hanya melakukan monitoring dari produksinya. Itu kita sudah bisa efisien sekitar 10-20 persen. Dengan SIM hardware dan juga SIM sensor. Kecuali kalau di situ hardware-nya tidak memungkinkan untuk integrasi, baru kita akan tambahkan. Kemudian misalkan sensornya tidak memungkinkan untuk diambil, kita akan tambahkan sensor. Kemudian kalau kita langsung lari ke industri 4.0, di mana semua proses itu sudah termonitor, sudah terintegrasi antara satu sama lain. Sehingga misalkan, dan juga di situ pastinya akan ada kolaborasi dengan robot. Contohnya, ketika produk habis, otomatis akan mengirimkan notification ke bagian gudang untuk mengirimkan part yang habis itu apa. Ketika ada mesin yang rusak, otomatis akan ada notify ke maintenance bahwa ini akan harus diperbaiki. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada late time di situ. Kemudian, apa sih sebenarnya core value-nya dari solusi kita? Pertama, kita bisa adaptif dengan mesin. Jadi, kita tidak mengharuskan investment dengan menambahkan mesin baru, controller baru, sensor baru itu, itu by condition. Jadi, kita bisa sangat fleksibiliti untuk connect dengan existing mesin yang sudah dipunya. Jadi, sayang nih, ada potensi ini mesin bisa diambil data-datanya, bisa diambil secara auto yang sebelumnya harus datang, misalkan harus ada nunggu report setiap akhir off-save, atau akhir dari besoknya lagi nih, misalkan Aplus 1 kita baru dapat report dari mesinnya maupun dari produksinya. Tetapi, sebenarnya di mesin ini bisa di-explore nih, kita bisa ambil dari situ, sehingga solusi kita adaptif untuk itu. Kemudian, kita juga akan sediakan command center atau intelligentization making. Nah, misalkan nih, jadi, kita dari pabrik dapat order cukup besar dengan lead time yang terbatas. Atau, ini ordernya gede nih, tapi lead time-nya hanya 10 hari atau 15 hari. Di mana, cara kita menentukan adalah salah satunya mungkin ada beberapa parameter ya. Salah satu parameter yang kita pakai, pastinya kita ingin tahu line production, di mana yang paling stabil. Nah, dari ketika data itu sudah real time, semuanya data sudah masuk ke server, dan kita bisa tahu historinya. Dari satu bulan terakhir, misalkan kita ambil mesin yang paling, atau line produksi yang paling bagus nilainya itu, secara performance dan juga quality-nya, itu ada di line A atau line B. Sehingga kita bisa menaruh order itu di line tersebut. Nah, ini salah satu contoh gambaran dashboard dari solusi kita. Jadi yang pertama ada mesin accessibility, di mana di sini kita diberi kemudahan untuk melihat performa suatu mesin, performa mesin Anda. Kita nggak perlu lagi melihat data satu per satu, atau trendnya seperti apa-apa, kita cukup melihat dari grafik ini. Jadi dari dashboard ini kita tahu. Kalau didominasi sudah warna hijau, berarti otomatis ini akan safe nih. Mesin kita nggak ada masalah di waktu sekarang. Jadi di waktu sekarang itu mesin kita aman, downtime-nya juga sedikit. Kemudian kita juga bisa monitoring performance-nya. Jadi output-nya gimana nih mesin? Jangan hanya downtime-nya nggak ada, tapi output-nya sedikit. Itu juga bahaya juga. Mesinnya nggak pernah downtime, tetapi ternyata output-nya tidak sesuai dengan target, atau produksinya lemah. Kemudian kita juga bisa monitoring secara quality. mesin nggak pernah downtime, kemudian secara produksinya juga sesuai dengan target, tetapi bagaimana dengan quality-nya? Apakah cukup banyak reject yang dihasilkan, atau ng-part, atau semuanya masih aman-aman saja? Itu penting yang kita monitoring dari UI ini. Ini salah satu contohnya. Jadi kita nggak terbatas di production, value, idle, dan restrain ini, tapi kita bisa definisikan dari usernya nih, request. Karena sometimes di user itu atau di factory, nggak hanya 1-2 parameter saja untuk menentukan bahwa mesin itu mengalami gangguan, tapi mereka punya beberapa parameter. Salah satunya dari mana sih kita biasa ngambil? Oke, di factory atau di mesin-mesin perusahaan sekarang itu sudah dipakai standar namanya tower light. Kita biasa lihat lampu yang warna merah, kuning, hijau di mesin. Itu adalah salah satu opsi kalau kita nggak bisa ngambil dari mesin. Kita nggak bisa komunikasi dengan kontrol mesin karena waranti, karena mungkin kalaupun kita nanti utau-utau di situ akan berefek di services-nya. Nah, salah satunya adalah kita juga bisa ngambil dari tower light yang ada. Jadi, asisi tower light itu kita ambil lampunya. Misalkan, sometimes tower light ada yang 4, ada yang 3 parameter, nah itu terbentuk dari kondisi dari mesinnya. Dari situ kita bisa definisikan, kalau warna merah, misalkan dia stop. Warna hijau running. Warna kuning itu idle. Entah itu partnya habis, entah itu ada kerusakan di mesin, entah itu isu yang lainnya. Kemudian kita juga bisa tahu secara overall mesin kita tanpa kita harus datang satu-satu setiap mesin, karena ini semuanya real time. Itu kita bisa tahu total dari mesin kita, misalkan kita punya 20 mesin, sekarang yang online berapa, kondisi yang running produksi berapa, yang value berapa, yang idle berapa. Dan kita juga bisa dapat loss production time yang kita sekarang total berapa. Dan nilai OII atau nilai effibrillity, performance, dan quality masing-masing. Dari total mesin atau overview secara all. Jadi overview secara total. Kemudian kita juga ada perbandingan dari shift. Misalkan ini contohnya dua shift yang kita pakai, itu perbandingan dari shift dan nilai shift. Bagaimana sih apakah berefek sebenarnya kalau kita implementasikan shift pagi dan shift malam. Itu apakah dari hasilnya itu berbeda atau enggak begitu signifikan. Itu kita bisa dapat juga. Ini terkait dengan KPI. Jadi kita sudah set up target dari masing-masing line, atau masing-masing mesin untuk KPI-nya. Performance-nya harus nilainya setiaan. Kalaupun itu tidak mencapai, itu akan ada namanya list of missed KPI. Jadi akan ada list mesin-mesin yang tidak mencapai KPI itu ada beberapa mesin. Kemarin 139 mesin. Hari ini ada 110 mesin yang tidak mencapai KPI. Kita pisah-pisah ternyata yang enggak mencapai OII ada 23, yang effibrillity 30, performance 22, quality-nya 35. Ini juga ada filter-filter. Misalkan kita punya beberapa line, kita punya beberapa departemen, dan kita ada line. Misalkan kita ingin tahu detail di line tersebut, kita bisa pilih khusus di line tersebut. Dan ini beberapa default dashboard kita. Jadi kita ada overview area, plan overview, KPI alarm, kemudian ada juga real-time monitoring-nya untuk OII, effibrillity, individual mesin monitoring. Jadi kita monitoring per individual mesinnya, kemudian event decode mesinnya. Selain itu kita juga ada dashboard trend analysis-nya, dari mulai overall OII-nya, trend OII, kemudian trend effibrillity, trend performance atau quality, dan juga alarm code. Tetapi sometimes memang tidak 100% dashboard ini sesuai dengan ekspetasi dari user atau dari factory-nya. Kita juga memungkinkan untuk melakukan customisasi dashboard di sini, sehingga by request kita bisa dalam meeting, sebelum kita lakukan pekerjaan, bisa kita list. Kita ingin ada dashboard yang seperti ini, customized seperti ini, itu kita bisa lakukan di situ. Kemudian misalkan kita ingin integrasi OII kita ini nanti, setelah kita implementasi, integrasi dengan sistem terpartinya kita. Misalkan ada sistem terparti di situ, sudah pakai ARP atau tablu atau software yang lainnya, dan kita bisa integrasikan juga dengan software tersebut. Ini salah satu success case kita, di salah satu industri, jadi kita tidak mengambil dari langsung menambahkan kontrol baru, tetapi kita mengambil dari existing mesin yang mereka punya. Kebetulan di situ memang open dan bisa diambil, mereka sudah ada list address-nya semua, jadi kita tidak perlu investment untuk sisi-sisi sensor, maupun PLC, maupun controller, tapi kita langsung ambil dari situ. Kemudian ada juga yang kita tidak bisa ambil dari kontrol, kita akan ambil dari tower line. Kalaupun open produksi, biasa kita tapping, tambahkan insert di situ. Dari sini kita masukkan ke gateway kita, dari gateway itu kita lakukan mapping atau configuration, baru kita masukkan ke server dari iFactory-nya sendiri. Kemudian saya lanjut terkait dengan Undone. Apa sih sebenarnya Undone ini? Jadi ini adalah salah satu turunannya dari OII. Jadi Anda bisa implementasi OII dalam skop besar, tetapi starting Anda juga bisa implementasi Undone sendiri. Kalau memang perusahaan Anda tidak memungkinkan untuk dapat nilai OII, tapi kita hanya ingin melakukan monitoring mesinnya sendiri. Performance machine saja yang kita adjust, kita tidak perlu monitoring sampai full, sampai production dan juga quality. ISOP itu kita bisa lakukan. Karena Undone ini sangat fleksibel. Sekarang perusahaan, mungkin semua tren era sudah menuntut, kita harus ke industri 4.0. Tapi bagaimana dengan kondisi perusahaan kita sendiri? Apakah sudah siap untuk itu? Equipment kita apakah sudah siap untuk kita bawa ke tren industri 4.0 ini? Itu adalah problematiknya yang sekarang. Jadi ada pabrik atau factory yang kita bisa katakan masih manually. Masih banyak menggunakan human dan mesinnya pun juga masih manual. Kemudian ada juga sudah industri yang sudah implementasi semi-otomatis. Ada kontrol di situ, setiap mesin sudah pakai kontrol PLC atau yang lainnya, sudah bekerja secara otomatis, tetapi setiap mesin ini belum saling kolaborasi. Setiap mesin masih berjalan sendiri-sendiri atau masing-masing. Dan juga masih butuh orang untuk mengoperasikan di mesin tersebut. Dan ada juga sekarang perusahaan yang sudah implementasi full automation atau sudah pakai robotik semua, sehingga human itu sekarang di situ hanya untuk pembagian job dan lain-lain untuk memastikan bahwa mesin itu masih untuk monitoring. Jadi kalau sudah otomatis, pasti sudah dilakukan monitoring. Human di situ tugasnya untuk monitoring dari proses produksi ini apakah ada kendala atau tidak. Andon menjawab dari itu. Jadi kalau sekarang di perusahaan Anda di level perusahaan yang semi-otomatis ataupun manual, kita bisa menjawab di situ. Dengan adanya Andon ini, kita dapat mengetek pertama adanya abnormal event trigger. Jadi ketika ada kondisi yang abnormali di mesin Anda, baik itu mesinnya sudah otomatis maupun manual, itu kita bisa ambil. Walaupun manual, kita akan tambahkan misalkan Andon button, atau kalau belum bisa diambil, kita bisa mengambil dari status panel atau yang lainnya. Dari trigger itu, pastinya akan ada insiden analisisnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di mesin saya? Seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya selanjutnya yang kita butuhkan adalah respon. Kalau ada kerusakan di mesin, pasti yang kita harapkan adalah adanya respon dari tim yang perbaikan mesin ini. Jangan sampai rusak, sudah kita tahu insiden ada kerusakan, ada trigger, sudah ada kerusakan, tapi tidak ada yang merespon untuk perbaikan. Dan yang terakhir adalah abnormally fixed, jadi perbaikan kembali ke mesin tersebut, jadi perbaikannya berapa lama. Proses ini kalau kita tidak kawal dengan baik, itu akan terjadi namanya loss downtime yang cukup tinggi. Entah itu loss downtime-nya di saat merespon, atau loss downtime-nya ketika perbaikan ternyata spare part-nya ini kondisinya tidak ready, spare part-nya kita sudah tidak ada lagi, atau seperti apa. Tetapi alangkah baiknya jika semua itu ter-record dengan baik, dengan runtutan case yang ada, sehingga ketika kita analisis sebuah downtime itu akan lebih mudah dari manajemen, dari maintenance itu untuk merepotkan downtime tersebut. Salah satu keunggulannya di sini adalah kita dapat value metric. Jadi yang pertama adalah MTBF atau mean time between value. Jadi kita dapat tahu range value-nya dari masing-masing mesin ini berapa, dan yang paling tinggi itu di mana. Dari grafik ini kita tahu bahwa akan ada mean time value. Kemudian ada juga MTBF atau mean time detect. Jadi setelah ada kerusakan, berapa lama sih itu terdeteksi? Jadi berapa lama kerusakan ini terdeteksi sampai, oh iya ini tahu ada kerusakan di sini, itu penting juga di situ. Atau maintenance itu merespon dari kerusakan itu berapa lama, itu akan ter-record. Kemudian ada juga MTDR atau time to repair. Setelah melakukan respon dari mesin kerusakan tersebut, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk repair atau perbaikan sendiri. Jadi MTBF sendiri itu ada, pasti ada gabungannya juga dari MTBF dan MTDR. Dan pastinya yang ingin kita dapat adalah top 10 abnormal reason-nya. Jadi ada kerusakan apa itu kita tahu. Top 10-nya apa. Kalau kerusakan cuma karena satu case itu-itu saja. Berarti kita harus fokus ke situ. Jadi ini bukan hanya kerusakan, tapi I mean downtime juga. Misalkan ternyata keseringnya downtime itu karena part-nya habis. Berarti kita harus improvement dari sisi part, dari sisi material, atau dari sisi gudangnya. Mungkin memang part-nya harus di-stock lebih banyak atau seperti apa. Ini contoh misalkan kita memang pakai dari sisi factory yang manual. Manual atau kita tidak full otomatis. Dan kita juga tidak bisa mengambil dari mesin tersebut. Kita bisa tambahkan satu monitor di situ, di mana kita mengisi software di situ untuk dari operator atau dari leader itu bisa meng-input di sini. Untuk call supervisor, call repair, atau yang lainnya. Jadi abnormal event itu kita bisa detect dari mesin untuk secara auto dan kita bisa detect secara manual dengan kita tambahkan software ini. Jadi dari deteksi ini akan masuk ke event notification yang akan dilanjut. Event notification ini itu akan di-highlight. Itu agama mesin baru, perusakan. Dan kita akan lakukan yang namanya job dispatch. Jadi job dispatch ini bisa dilakukan auto maupun otomatis akan ter-dispatch ke salah satu yang pegang mesin itu siapa atau BIC lah. Istilahnya BIC dari mesin tersebut. Atau perlu kita lakukan job dispatch secara manual. Oke, jadi job dispatch ini menggunakan namanya iMobile. Ada kerusakan di mesin A. Dapat nih kerusakannya. Itu akan di-dispatchkan ke BIC yang bertanggung jawab terhadap mesin tersebut sampai BIC tersebut merespon atas kondisi mesin. Di-respon ini kondisinya dan juga di-update in progress sekarang. Kalaupun ada kendala, misalkan spare part-nya nggak ada. Spare part-nya stuck di sini. Itu juga bisa di-update dari situ. Bagaimana dengan event setting-nya? Jadi event setting itu tidak terbatas tadi. Seperti misalkan ini ya. Hanya kalau sebuah visor atau callkeeper. Tapi di situ ada banyak. Misalkan ada pengen detect alarm, pengen error, lack of material. Itu kita bisa definisikan. Jadi nggak hanya untuk memonitoring dari mesin rusak saja. Tetapi kita juga sebesar monitoring downtime dari mesin tersebut. Yang seperti itu. Dengan lebih detail lagi. Nggak hanya melihat. Biasanya kan kita tahu nih. Oh lampunya merah. Downtime nih. Kita datang ke situ. Kita tulis. Downtime start sekarang. Karena itu perlu untuk reporting nantinya di akhir bulan atau akhir off-ship bahwa produksinya sekian. Ternyata mencapai target-nya hanya sekian. Karena ada downtime berapa lama. Downtime-nya karena apa. Itu bisa kita dapat secara real-time semua. Ini untuk produk highlight-nya. Untuk memudahkan kita juga bisa gambarkan gambar peta seperti ini. Ketika ada warna merah di area ini. Berarti kita harus align tersebut. Itu untuk memudahkan secara visualisasi. Yang selanjutnya kita jump ke salah satu juga yang masih berkorelasi dengan production. Yang masih berkorelasi dengan factory adalah terkait dengan energy management system atau environment health and safety. Kenapa di sini nyebutnya kita environment health and safety? Karena salah satu lagi, terkadang ada perusahaan seperti farmasi atau industri food and beverage itu yang concern terhadap temperatur dan juga humidity. Di situ kita harus melakukan monitoring. Sehingga health and safety itu perlu kita monitor di situ. Tidak hanya energi saja, tapi health and safety. Memang energi ini adalah main-nya. Kalaupun ini sampai off atau sampai ada penurunan suatu daya itu berbahaya untuk produksi lainnya. Tetapi semakin perkembangannya ternyata faktor-faktor lain seperti temperatur, humidity, terutama di busan farmasi itu sangat penting dan diperlukan. Ini contoh overview dari energi. Jadi kenapa ini cukup penting kita sampaikan di sekarang dan diskus juga di waktu sekarang? Karena kalau dibilang ini lompatan yang cukup jauh, enggak juga karena sebenarnya Anda semua sudah melakukan itu. Entah itu bi-manually, setiap akhir off-shift datang ke setiap panel untuk mencatat dan memastikan bahwa dayanya aman. KWH pemakaiannya sekian. Itu sudah dilakukan. Dan fasilitasnya pun sudah ada. Sometimes proyek-proyek kita hampir itu ngambilnya dari existing power meter yang ada. Kalaupun power meternya masih manual, baru itu kita update ke power meter yang digital. Tetapi untuk power meter yang sudah digital, kita bisa ambil langsung dari situ. Ini cukup pentingnya adalah ketika di akhir bulan, misalkan salah satu case yang banyak dipakai di akhir bulan, makanya kita ada namanya report monthly. Itu adalah untuk mendeteksi berapa banyak pemakaian KWH kita, energi kita selama satu bulan berapa banyak. Tahu-tahu kita dapat tagian dari misalkan finance, report ke kita, tagiannya sekian ratus juta. Ini sudah menyentuh angka limit. Jadi kita harus melakukan efisiensi energi. Sekarang, bagaimana kita bisa efisiensi kalau kita belum melakukan monitoring secara real-time? Itu point of pentingnya. Kenapa? Karena kita bisa tahu konsumsi mana sebenarnya yang memakai energi paling tinggi. Bisa konsumsinya mungkin dari produksi, konsumsinya dari utility, dari departemen yang lain atau departemen lainnya. Itu pentingnya monitoring di situ, visualization. Sehingga kita bisa ambil keputusan yang tepat. Terkadang, mesin itu sama. Tipikal mesin yang ada sama, tipikal lainnya sama. Tetapi, kenyataannya konsumsi energi tiap lain itu berbeda-beda. Faktor apa sebenarnya ada di situ? Faktor yang ada di situ ada cukup banyak faktor. Pertama, usia dari mesin tersebut. Kalau usia mesin sudah cukup tua dan ada juga mesin yang baru, walaupun jenisnya sama, tetapi konsumsi energi ternyata berbeda. Karena sudah banyak part yang aus di situ. Motor-motor yang digunakan itu sudah partnya sudah banyak yang usai. Sehingga dia mengkonsumsi energi yang cukup tinggi daripada versi yang terbaru. Kemudian, sometimes juga part-part yang sekarang, yang model terbaru, sudah low power. Artinya energinya sudah tidak banyak yang dipakai seperti itu. Jadi, walaupun kondisi lain bersama, ternyata berbeda. Akhirnya, dari produksi kalau disuruh untuk melakukan efisiensi, pasti akan ada changing dari penggunaan mesin. Kita punya mesin yang konsumsinya cukup tinggi. Lebih baik mesin itu dirandingkan di waktu biaya rendah. Dan mesin yang konsumsinya rendah ini dirandingkan di waktu biaya tinggi. Karena di faktor itu terkadang ada perbedaan biaya antara biaya rendah dan biaya tinggi, topiknya itu. Itu salah satu plan untuk lakukan efisiensi. Setelah dilakukan selama satu bulan runtut, baru kita bisa analisis. Oh, bulan kemarin sekian bulan ini dengan lakukan efisiensi, jadi turun sekian. Itu kita bisa tinggal pilih date-nya di sini. Jadi, kita bisa pilih tinggal. Kita ingin tahu energi bulan ini. Kita tinggal pilih date-nya, akan muncul. Today-nya berapa, current electricity-nya berapa. Dan kita juga tahu trend demand-nya. Misalkan kita dibatasi limit di warna merah ini. Tiba-tiba energi kita lebih dari ini. Berarti ini sering limit. Apakah memang kita harus discuss untuk menaikkan demand-nya atau ada memang flow efficiency. Makanya perlu dilakukan namanya eliminated waste. Dan di sini kita juga ada target dan juga status. Salah satu line kita target harusnya konsumsinya dia adalah 90. Ternyata realnya dia konsumsinya adalah 245. Sehingga ini ada warna merah, alar merah. Sorry, ini contohnya masih pakai bahasa yang bukan English. Tapi kita ada beberapa versi tergantung user. Ternyata realnya pengen juga yang dua language soalnya. Statusnya akan berubah warna merah. Artinya departemen ini sudah melebih dari demand. Dan ini persebarannya. Ternyata dia konsumsi paling tinggi ada di mana. Kemudian kita juga ada energy analysis. Jadi alarm-alarm di energy itu kita akan juga munculkan mana-mana saja power meter atau departemen yang sudah melebihi demand. Dan energi ini tidak terbatas di listrik. Tetapi kita juga ada energi air, kemudian ada energi oil atau yang banyak pakai bahan bakar untuk pembangkit atau untuk mesinnya. Kemudian juga salah satu untuk boiler. Dan yang terakhir itu kita juga monitoring energi gas. Jadi banyak juga industri yang masih pakai gas untuk produksinya. Itu kita juga monitoring. Jadi energi ini tidak terbatas hanya di listrik saja. Itu kita tinggal pilih di sini sebenarnya. Di area energi itu ada pilihan. Nanti kita mau lihat yang listrik, air, gas. Itu kita tinggal pilih saja. Oke, dan ini dashboard-nya dari kita. Jadi kita ada energy story, pre-comparation-nya, runtime monitoring-nya. Kemudian kita juga ada memungkinkan untuk integrasi dengan UI. Ada salah satu sukses case kita. Oke, mungkin ada nanti di akhir. Untuk dengan yang integrasi dengan UI juga. Oke, kemudian ini beberapa dashboard bawaannya kita ya. Terlebih dari ini kita bisa custom. Ini by request, jadi customisasi-nya. Itu masih mungkin by request. Kita ada overview by area, kemudian trends by area, trends by department, kemudian trends by time of usage-nya, dan lain-lain. Nah, ini kita juga ada demo link-nya. Nanti akan saya share di akhir of sesi untuk demo-nya. Jadi saya tunjukkan juga. Kita juga include juga ada namanya event alarm notification. Jadi ini memungkinkan untuk alarm ke mobile atau smartphone seperti lain. Misalkan ada group nih, group maintenance-nya, group utility. juga melebih demand akan ada yang ngirim notifikasi ke smartphone. Dan untuk server kita ada dua pilihan. Mau cloud-based atau yang on-premise. On-premise dalam artian server ya kita setupkan di local dari customer. Ini untuk pilihan server-servernya. Jadi kita punya server yang bisa untuk satu factory, ada yang untuk banyak factory, atau mau kita taruhnya di head office, sehingga kita butuh server yang cukup besar. Nah, itu kita bisa lakukan semua. Dan ini kita based on dari usernya, prefer yang mau based on cloud atau yang on-premise. Ini salah satu topologi dari FVMS. Jadi sekarang sudah banyak industri-industri yang punya power meter seperti ini. Itu sudah ada di input di panel biasanya. Tetapi sometimes memang masih ada yang manual atau masih pakai jarum. Ada juga yang sudah digital dan bisa ditarik datanya. Nah, yang sudah digital itu kita tinggal langsung convert saja. nanti ke ethernet biar lebih mudah untuk proses penarikan data dan lain-lain. Dan juga proses maintenance. Kemudian kalau sudah ethernet, kita langsung masukkan ke jaringannya dari customer. Dari sini baru kita ambil data dan kita masukkan ke servernya. Di server kita. Dan ini salah satu contoh untuk topologi content production kalau memang kita ingin integrasikan itu dengan produksi. Jadi biar tahu nih, per proyek kita itu sebenarnya menghabiskan energi berapa. Nah, itu kita akan hitungkan di sini. Nah, ini contoh suksesis kita untuk di metal industry. Jadi di sini ada power meter, ada flow meter, ada juga temperatur sensor yang kita ambil datanya. Jadi enggak hanya power meter saja. Ada flow meter ini untuk ngambil dari jiler dan lain-lain. Ini kita masukkan ke gateway kita dan kita kirim ke server. Ini juga sama, salah satu gas case juga untuk topologi. Jadi ini ada ngambil dari natural gas. Jadi enggak hanya ngambil dari power meter, tapi ada beberapa juga energi yang pingin dari user itu monitoring. Dan rata-rata equipment ini kadang juga ada semua sih, servernya di perusahaan Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita tinggal nambahkan dari si gateway. Ini contoh suksesis kita di salah satu industri di Sumatera, Jawa, dan juga Sulawesi yang suku tersebar juga sudahan. Itu untuk energi monitoring berline dan berde. Karena di sini sudah spesifik. Jadi mereka enggak mau monitoringnya hanya global saja, langsung di panel pusat, incoming, outgoing. Tapi mereka ingin detail di setiap mesin itu bisa termonitoring energinya sehingga mereka bisa dapat perbandingan cross-report antara energi dan juga pemakaian output produksinya itu berapa. Jadi energi per 1000 botol misalkan seperti itu. Atau cross-report antara water input dan juga water add bottle itu berapa. Dan semua software kita itu based on web, walaupun di local servernya juga sudah web-based, sehingga free client untuk diakses dari usernya sendiri. Ini untuk energy management system di salah satu industri farmasi. Monitoring energi, kemudian ada juga mereka enggak hanya monitornya, tapi juga quality-nya juga. Jadi monitoring electric quality. Current, voltage, power, dan lainnya. Dan kemudian ada perbedaan tarif juga, tarif for VPP dan VLPP. Yang terakhir ini terkait dengan salah satu parameter yang bisa menyebabkan downtime di produksi juga. Kemudian energy loss yang cukup tinggi juga bisa saya sampaikan juga berasal dari sini terkadang. Itu dari motor. Jadi ini salah satu solusi kita adalah vibration monitoring. Apa sih keunggulan dari vibration yang kita bawa? Yang pertama adalah pastinya sudah based on ISO. Jadi standar kita sudah based on ISO. Yang kedua, ini menggunakan LoRa. Kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana infrastruktur dari cable-nya, bagaimana penarikan dari cabling-nya, tetapi ini sudah menggunakan LoRa. Kemudian ada computing on board, perhitungan kita lakukan di lokal, di sensornya, sehingga real-time. Kita mengukur di tiga aksis X, Y, dan Z. Dan juga power kita menggunakan baterai. Ini lebih mudah. Jadi kalau kita menggunakan baterai, kita tidak perlu lagi memikirkan installation untuk power-nya bagaimana. Dan ini plug and play, artinya kita langsung bisa pasang langsung di motornya. Ini salah satu study case kita, jadi adalah untuk monitoring vibration dan juga temperatur dari motor. di mana data yang kita ambil dari vibration akan diterima oleh LoRa gateway, di mana gateway ini bisa support 100 sampai ada yang 500 node. Jadi ada dua versi, up to 100 atau up to yang 500 node. Dari gateway baru kita dirimkan data itu ke server atau ke software. Dari mana kita bisa tahu bahwa mesin kita atau motor kita sedang kondisi bagus atau tidak, itu dari tabel ini, dari ISO 10, 8, 16 ini, bahwa kita di ISO ini mempilah-pilah atau memisah berdasarkan 4 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 4, berdasarkan kilowatt atau horsepower dari motor tersebut. Kalau kita dapat vibration di angka, misalkan ini contohnya di angka 7,10, kalau di kelas 1 berarti ini sudah unsatisfactory, sudah unsubtable masuknya. Jadi motor ini sudah unsubtable, tapi sebenarnya penurunannya itu bertahap terkadang, kecuali memang ada di faktor lain, tapi kalau normal condition itu bertahap, jadi dia mulai good, kemudian mulai turun-turun grafiknya ke satisfactory, unsatisfactory sampai unsubtable. Ini salah satu suksesnya juga di oil industry, ini banyak juga pengolahan-pengolahan minyak dan lain-lain pump oil, yaitu industri pump oil itu banyak menggunakan motor-motor. Kemudian ini salah satu di building untuk water pumps, jadi kita akan tahu dari grafik ini. Kalau dia sudah melonjak, ini di warna merah, berarti ini ada salah satu indikasi motor ini sudah bahaya. Grafiknya ini kita bisa selalu pantau dia di area mana. Dan kita installasinya karena menggunakan baterai dan plug and play, kita tinggal tempel di motor. Kita ada yang menggunakan magnet, jadi kalau magnet kita tidak perlu ngapain di motornya, langsung kita tempel di magnet, sudah berjalan monitoringnya, ada juga yang pakai bore, jadi kita pasang di situ, ada juga yang pakai link. Ini salah satu sukses case study juga, jadi vibration monitoring kita tahu, misalnya kita punya lima line, lima mesin, ini yang kita tahu dari masing-masing ini. Baterai kita juga monitoring, kalau memang pakai baterai itu masih berapa volt baterainya, masih cukup waktu rendah, waktunya penggantian atau belum. Untuk baterai kapasiti, kita bisa sampaikan, ya kurang lebih satu tahun lah, walaupun di data sebenarnya 2 tahun supportnya, tapi tergantung juga dari penarikan data sebenarnya. Kalau datanya kita kirim per satu jam, itu akan lebih lama. Kalau data kita kirim 30 menit, pasti akan lebih cepat baterai itu habis. Oke, sebelum saya tutup, mungkin saya akan share juga terkait dengan demo dashboardnya tadi. Nah, ini contoh salah satu demo dashboard kita untuk energi. Jadi kita tahu pemakaian LCR ini berapa, sudah menyentuh demand-nya atau belum. Jadi trending-nya sudah tahu. kemudian current itu sekarang berapa bulan ini. Dan ini adalah trending masing-masing departemen. Misalkan pada tanggal sekarang, pada tanggal 26 jam 8. untuk AC konsumsinya berapa, kemudian compressor berapa, lighting berapa, power berapa, manufacturing plug, chiller, IT. Nah, itu kita bisa tahu semua perdepartemen. Dan ini masih banyak lagi beberapa demo, dashboard. Kalau kita punya map lebih dari satu building, kita pasti akan ada beberapa building di sini. Kita juga ada trending-nya. Misal kita mau lihat trending 30 hari, last three days. Ini juga untuk beberapa demo-demo. Ini nanti untuk detail, kita nanti bisa discuss terkait demo. Jadi sebelum execution project, kita pun juga bisa mendemokan sebenarnya apa sih yang kita dapat, sejauh mana sih software-software kita bisa meng-cover kebutuhan dari Bapak-Ibu sekalian. Oke, mungkin cukup itu presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, silakan, saya persilahkan. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pemerintah yang sangat informatif ya Pak Hanggar. Oke, selanjutnya adalah sesi Q&A. Jadi bagi para attendees yang sudah memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom Q&A pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, karena belum ada pertanyaannya yang masuk, saya boleh tanya-tanya dulu nggak nih Pak? Boleh, silakan. Oke, pertama, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya implementasi untuk OII dan FMS ini sebenarnya sudah berapa banyak ya? Oke, jadi kita sudah cukup banyak ya implementasi OII dan juga FMS ini. sebenarnya sebelum Trend Industry 4.0 pada tahun 2018 itu dengan Kementerian Perindustrian sudah dicantumkan bahwa ada dokumen untuk kita harus implementasi ke situ. Sebelum dari itu kita sebenarnya sudah implementasi untuk monitoring-monitoring energi ataupun OII dengan beberapa perusahaan. Nah, tapi terkadang memang penyebutannya yang berbeda-beda. ada salah satu perusahaan yang juga menyebutnya sebagai production monitoring atau output produksi monitoring terkadang, dan juga ada juga menyebutnya yang lain, nggak full OII. Nah, kalau implementasi sendiri kita sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ada implementasi di area, sudah ada di Jawa maupun di luar Jawa. jadi kita sudah support untuk nasional ya. Jadi, kita nggak hanya skala untuk lokal di area pekerjaan kita, tetapi kita sudah skala nasional untuk implementasi ini sendiri. Dan industrinya pun bermacam-macam. Ada food and beverage, kemudian ada industri manufacturing, dan juga ada beberapa industri di bidang otomotif. Seperti itu. Dan salah satunya farmasi juga kita sudah implementasi di situ. Oke, berarti sebenarnya untuk industri-industrinya sendiri itu sudah cukup banyak ya, Pak. Kalau untuk use case-nya ini sendiri, selain yang sudah disebutkan tadi itu, ada yang kayak gimana saja ya, Pak, dan sudah diimplementasikan di bagian Indonesia di mana saja? Kalau lebih detail, use case-nya misalkan di area kita, di area Jatim, itu ada beberapa sih kita sudah implementasikan, seperti FMS, kemudian juga OII, production monitoring saja, kadang juga hanya sebatas downtime monitoring, karena di situ case-nya si customer ternyata nggak bisa monitoring lengkap atau parameter dari production dan juga parameter quality, mereka belum bisa dapat selama ini. Tapi mereka hanya bisa dapat dari status mesinnya atau downtime-nya, sehingga sometimes mereka juga breakdown, saya membutuhkan hanya downtime saja, seperti itu sih. Jadi, implementasi di sini customize ya, kita nggak harus menargetkan bahwa perusahaannya harus standar, punya alat-alat yang sudah seperti ini, seperti ini, tetapi nggak itu by discuss dengan kita. Jadi, apa keluhan Anda? Nah, itu kita bisa diskusikan, dan nanti kita bisa berikan solusi yang terbaik dan sesuai dengan ekspetasi dari perusahaan ini seperti apa. Kalau untuk secara cost investment ini sendiri, Pak, cost yang dibutuhkan untuk investasinya ini sendiri jumlahnya itu besar nggak sih, Pak? Oke, ini cukup menarik juga ya terkait dengan cost investment. Jadi, apakah cost investment tersebut cukup besar ya? Sebenarnya tergantung juga dari posisi, tapi bisa ditampingkan rata-rata tidak membutuhkan high cost investment daripada beli mesinnya, seperti itu. Jadi, monitoring mesinnya pasti jauh daripada beli mesinnya. Sehingga harapannya adalah kita monitoring mesin itu dengan baik, jangan sampai mesin itu rusak dan kita harus mengandang baru lagi. Itu yang kita hindari sebenarnya. Nah, dari situ cost investment-nya sebenarnya nggak besar karena semaksimal mungkin yang kita ambil adalah efisiensi, yaitu kita pengennya ngambil dari assisting parameter yang ada. Jika Anda sudah punya controller, mesin Anda bisa kita eksplor untuk kita ambil data, ya lebih baik kita maafkan yang itu. Dan misalkan untuk energi, rata-rata pengalaman kita untuk energi tidak besar cost investment-nya karena hampir pastilah semua panel, semua perusahaan yang produksi panel sudah dilakukan power meter sebenarnya. Jadi, sayang saja, tool sudah ada semua, tetapi kenapa kalau kita tidak lakukan digitalisasi, sedangkan pekerjaan itu sudah kita lakukan rutin. Itu banyak case-nya seperti itu yang kita alami. Jadi, secara cost investment, saya bisa sampaikan, tidak besar. Tapi, balik lagi, kita by discuss tergantung kondisi dari perusahaannya, akan seperti apa, inginnya seperti apa, dan ekspetasinya sejauh mana. Oke, baik. Kalau begitu. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Kebetulan ini sudah ada dua pertanyaannya yang masuk. Mungkin boleh tolong dibantu jawab, Pak. Yang pertama, pertanyaan pertama, ini saya tidak dapat namanya ya, animus. Apakah biasanya ada hambatan saat penerapan OII pada mesin? Hal apa saja yang harus kita ketahui bahwa ternyata kita butuh teknikal ini. Jadi, untuk OII sendiri, biasanya hambatan kita adalah dari sisi kontroler mesin. Jadi, untuk full OII memang kita harus mendapatkan nilai availability yang pertama, yang kedua adalah performance atau output produksinya, dan yang ketiga adalah quality, recheck, atau data ng dari part production-nya. Nah, ketiga parameter ini, kalau belum disediakan mesin, kita akan pasti menambahkan kontroler sendiri atau unit-unit sensor sendiri di situ. Jadi, kalau kita diizinkan menambahkan, itu tidak akan ada masalah di situ. Tetapi, kalau kita harus mengambil dari mesinnya, atau semua itu sudah ada di mesin, kita harus mengambil di mesin. Nah, supporting dari mesin ini sejauh apa? Apakah mesin itu di-open untuk kita lakukan pengambilan data di situ? Yang pertama. Yang kedua, apakah dari teknikal di industri-nya atau SI-nya ini sudah bisa dapat informasi addressing-nya berapa, mengambil output-nya di sini mana? Jadi, kebanyakan implementasi OII hambatannya di sisi itu. Dan itu untuk perusahaan yang bisa dapat semua nilai OII, artinya bisa dapat nilai OII. Tapi untuk perusahaan yang tidak bisa dapat nilai, misalkan nilai quality, karena quality-nya harus human, harus dilihat orang sampai sekarang. Nah, itu kan kita tidak bisa dapat nilainya. Hal-hal seperti itu baru mungkin kita hanya provide untuk availability dan performance saja. yang kedua dari Pak Sigit Prayugo, koneksi ke mesin apakah menggunakan network? Jika koneksi mesin terputus, apakah akan otomatis terdownload untuk data yang hilang selama mesin tidak terkoneksi? Taukah data tersebut hilang? Oke, jadi koneksi ke mesin, rata-rata kita mesti pakai network. Jadi internet-based atau wifi, jadi tergantung dari infrastructure yang ada apa. Yang jelas, kalau masih serial, pasti akan kita arahkan convert ke situ, biar lebih mudah untuk lakukan metanets. Nah, bagaimana kalau ada putus koneksi di sini, misalkan ada putus koneksi di production, sehingga konten produksi kan jalan, tiba-tiba ada putus koneksi. Sebenarnya sistem kita ada yang melakukan logging itu di lokal sebelum kirim ke server. Jadi misalkan sensor dengan controller. Nah, controller kita itu ada yang melakukan logging-nya itu dikontrol, sehingga kalau ada putus koneksi di line-nya, misalkan output produksi tetap akan ter-record di situ, berjalan. Nah, pas kita ngambil, baru itu akan sesuai dengan real-down-nya. Seperti itu. Jadi kita ada beberapa control yang memang kita siapkan untuk meng-cover itu. Oke, yang ada lagi pertanyaan, ini lanjutan ya tadi. Saat ini kan salah satu langkah terbesar yang dari perusahaan dengan IoT adalah bagaimana menjaga jaringan tetap aman. Apakah ini juga menggunakan network dan apakah aman? Oke, kita ada dua opsi. solusion. Memang saya sampaikan untuk tantangan IoT sekarang untuk menyaikan perusahaan, ya memang ya, IoT kalau sudah pakai cloud semua akan lebih mudah, investment-nya juga nggak akan besar atau investment-nya lebih kecil daripada kita investment server untuk sendiri. Nah, sementara kita juga tidak perlu memikirkan bagaimana memanage si server tersebut kalau kita menggunakan cloud, tetapi baik lagi apakah si perusahaan sudah confident untuk pakai cloud atau belum. Nah, kita untuk menjawab itu kita punya dua opsi memang. Jadi, kita punya solution kita based on on-premise atau semua server kita setupkan di lokal. Jadi, servernya kita pun nggak harus server yang besar. Kita punya server yang skalanya tergantung perusahaan ya. Kalau mesinnya cukup besar sampai ribuan, ya pasti kita akan setup server yang besar, tapi kalau mesinnya 50-100, pasti kita set upkan server yang untuk meng-cover mesin itu. Jadi, nggak selalu besar juga. Atau data juga, misalkan per dua tahun cukup, ya dua tahun akan terhapus secara otomatis sendiri. Nah, atau per dua tahun dilakukan backup oleh tim IT untuk biar data itu juga nggak hilang. Nah, dari sisi itu, sehingga itu bisa menjawab untuk rekan-rekan atau factory yang belum confident untuk melakukan cloud system. Karena cloud kita sebenarnya based on customer ya. Kita bisa support ke cloudnya AWS, kita bisa support ke cloudnya Azure. Jadi, kalau customer sudah percaya kita confidence sama Azure, nggak ada masalah. Kita masukkan ke sistem kita di cloudnya Azure. Atau kita sudah AWS nih partnership-nya, nggak ada masalah kita confidence dengan AWS. Sehingga untuk keamanan data, ya kita kembalikan ke provider-nya yang sudah di confidence dengan user. Itu lebih mudah kan. Walaupun kita sendiri juga ada cloud sistemnya kita sendiri. Tapi kita kasih opsi flexibility untuk user. Oke, apakah sudah cukup menjawab dari pertanyaan tadi, Bapak? Silahkan kalau perlu bisa ditambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hanggar sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para atendis. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, webinar hari ini akan kami tutup sampai di sini saja. Oke, terima kasih kepada para atendis yang sudah join. Kemudian sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa isi survey setelah meninggalkan platform Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.